Pasca penangkapan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein oleh KPK, Dirjen Pemasyarakatan melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah lapas. Dari sidak itu ditemukan sejumlah hal yang tak semestinya berada di dalam lapas. Penangkapan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein oleh KPK menjadi tamparan keras bagi pengelolaan lapas. Meski demikian, hal itu menjadi momentum agar praktik pungli dan perlakuan khusus ditekan. Rutan Kebun Waru Bandung menjadi lokasi pertama sidak yang dilakukan Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami. Dari sidak ini ditemukan siasat tempat tidur yang tidak seharusnya. Ini adalah proses dalam, ini adalah sebuah tempat untuk tampan kundi, tapi itu dibuat untuk kamar lain yang tidak seharusnya ada di sebuah kamar. Bawasannya ditemukan, bawasannya di Rutan Kebun Waru Bandung. Ada satu hal ataupun perbedaan tempat yang akhirnya dibongkar oleh Bajan Pengasyarakatan Sri Puguh Budi Utami yang melakukan untuk mengecek penataan di lapas-lapas rutan yang ada di Indonesia ini. Saatnya berada di Rutan Kebun Waru atau Rutan Kebun Waru dan ini berada suarsanya sidak. Ini Rutan rupanya hampir siap kamar Arda. Kamar-kamar yang spesial ataupun sebenarnya kamar yang seperti kamar khusus sendiri sebenarnya mas ya. Bagaimana sih sebenarnya itu Pak? Itu kamar mandi. Kamar mandi sebelah kanan? Kamar mandi, dua-duanya kamar mandi. Kamar mandi kemudian? Ini kamar mandi dua-duanya? Kamar mandi dua-duanya. Dua-duanya kamar mandi, yaudah dibongkar itu. Depan, diatasnya dibongkar saja. Jadi kadang-kadang ada kamar mandi yang berusaha. Oh oke, yang berusaha kemudian akhirnya dibuat kayak? Akhirnya dikasih papan sama mereka. Oke. Sepaket tidur. Oh oke, baik. Itu yang berbeda sebenarnya itu nggak boleh ya Pak ya? Atau gimana sebenarnya? Fungsi kamar mandinya mau kita perbaiki. Saat-saat, balikin. Di sini. Kalau sih berapa orang sih Pak? Di sini Pak? Kalau di sini kan kapasitas ada di depan. Ini sebenarnya nggak sih, tapi masih tidur di atas. Cuma memang di belakang. Di belakang itu? Biar nggak tidur di bawah saja. Oh oke. Jadi kalau misalnya ada kamar mandi yang mah? Oh iya, biar dua. Tapi kalau misalkan semua di depan, jadi di satu, di bawah kasihan dingin. Hmm oke. Dimanfaatin. Dimanfaatin gitu. Biar bisa dimanfaatin toiletnya. Selain dilapas ke Bonwaru, sidak juga dilakukan di lapas Sukamiskin, Bandung pada minggu malam. Di kamar Ahmad Fatanah, terdakwa kasus suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian terlihat kamar mandi yang berbinding keramik. Selain itu, petugas juga menemukan uang sebesar 102 juta rupiah di sejumlah kamar. Padahal aturannya tidak diperbolehkan adanya peredaran uang di dalam lapas. Jadi sebenarnya hampir semua tempat itu ada ini aja ya Bu ya? Tidak. Tidak semua tempat ada seperti itu. Tapi karena memang ini ada terbatas, mereka menggunakan ruang yang seperti untuk tidur. Ini sebenarnya sudah sangat luar biasa. Luar biasa dalam artian itu tidak boleh ada? Tidak benar. Seharusnya kan kita yang harus menyiapkan tempat yang memadai, yang manusiawi. Tapi karena tempat tidak ada, maka mereka terpaksa menggunakan seperti itu. Ini kan tidak benar. Jadi kita harus menyiapkan kamar yang manusiawilah gitu. Ini maksud sampai mereka bikin tempat sendiri karena memang tidak ada tempat yang manusiawi untuk mereka. Tapi apa boleh buat memang kita harus melakukan penataan, inilah yang kita lakukan. Kita bongkar, tapi fasilitas yang lebih tidak ada. Semua ya, ya begini ya. Tidak ada lah yang berlebih gitu. Seri menegaskan upaya revitalisasi sedang dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan lapas. Pemberian fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan narapidana pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum asalkan fasilitas dari lapas bukan dari hasil Kongkaling Kong narapidana dengan petugas lapas. Nesya Megawati, Bandu.